Dan setelah ada 2 GB lebih seperti ini, kalian pasti bisa menginstall beberapa aplikasi-aplikasi lagi di HP Oppo A3s ini. Contohnya di HP Oppo A3s saya ini sudah terinstall 3 aplikasi ini, file-nya sangat besar-besar sekali, bahkan saya masih bisa mengrekam layar di HP Oppo A3s. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Selamat datang di channel Sarang Informasi, Budanya Informasi. Halo sahabat Youtube, selamat datang di channel Sarang Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tau atau tutorial bagaimana cara download aplikasi game FF atau Firefire di HP Oppo A3s ya. Karena masih banyak sekali teman-teman yang mengalami kesulitan di HP Oppo A3s ini untuk mendownload game FF ya. Jangankan kita mendownload game FF yang file-nya besar ya. Kita download aplikasi satu saja atau dua aplikasi yang sudah terpasang di HP kita. Kadang kita ini sudah tidak bisa mendownload aplikasi lain lagi ya. Tapi di HP saya ini sudah bisa mendownload aplikasi Fairfire dan WhatsApp ya. Dan ini masih bisa lagi saya untuk mendownload beberapa aplikasi lagi ya. Mungkin 5 aplikasi lagi juga masih cukup ya. Caranya bagaimana untuk kita bisa menginstall aplikasi lebih banyak lagi di HP Oppo A3s ini. Ikuti cara-cara ini buat teman-teman yang baru gabung di channel saya atau baru berkunjung di channel saya silahkan tinggalkan subscribe-nya di channel saya ini ya. Karena subscribe itu gratis ya. Oke mari saya kasih tau caranya buat teman-teman bagaimana agar kita bisa menginstall aplikasi game FF di HP Oppo A3s ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan kita cek dulu masih ada berapa sih sisa memori internal di HP Oppo A3s kita ini ya. Nah disini saya sudah buka file manager atau manager file. Disini masih tersisa banyak sekali ya memori internal yang tidak terpakai ini ada 2GB lebih ya. Ini bukan menggunakan memori card ya ini memori internal ya. Masih tersisa segitu banyak ya di HP Oppo A3s saya ini. Padahal teman-teman banyak sekali yang mungkin menginstall 1 aplikasi atau 2 aplikasi saja sudah penuh ya. Tapi ini ada cara-caranya ya teman-teman. Agar kita bisa menginstall aplikasi lebih banyak lagi di HP Oppo A3s. Dan agar kita bisa menginstall aplikasi-aplikasi yang file-nya besar di HP Oppo A3s ini ya. Ada cara-caranya mari ikuti agar kalian tidak gagal paham ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan sangat mudah sekali teman-teman. Kalian tinggal buka manager file lalu buka memori internal ya. Nah disini ada semua ya. Jika disini ada semua. Kita klik semua saja. Ya disini ada. Nah sudah seperti ini disini tentunya banyak sekali file-file seperti foto, video, atau mungkin lagu-lagu. Ya atau mp3 mungkin disini. Silahkan kalau tidak penting. Silahkan kalian tidak usah pindah ke memori card. Tapi kalau sekiranya penting teman-teman silahkan kalian pindah dulu ke memori card ya. Dan langkah yang harus kalian lakukan yaitu kita klik pilih. Setelah itu kita tandain saja semua. Ya. Disini setelah itu kita klik hapus semua ya. Kita klik hapus. Ya. Karena saya sudah melakukan penghapusan kemarin ya. Jadi saya sudah melakukan penghapusan. Ini saya tidak harus melakukan penghapusan. Silahkan kalian tinggal klik hapus saja disini ya. Kita tinggal klik hapus. Nah setelah kalian klik hapus. Tentunya disini memori internal kalian akan bertambah seperti yang punya saya ini ya. Jadi memori internal ada 2 GB lebih. Dan setelah ada 2 GB lebih seperti ini. Kalian pasti bisa menginstall beberapa aplikasi-aplikasi lagi di HP Oppo A3s ini. Contohnya di HP Oppo A3s saya ini sudah terinstall 3 aplikasi. Ini file-nya sangat besar-besar sekali. Bahkan saya masih bisa mengerekam layar di HP Oppo A3s. Tentunya teman-teman disini mungkin tinggal beberapa MB. Ya. Kalau kalian sudah menginstall 3 aplikasi seperti saya ini. Pasti tinggal beberapa MB saja. Tidak mungkin sampai ke beberapa GB ya teman-teman ya. Tapi saya masih bisa tersisa 2 GB disini ya. Nah makanya untuk teman-teman ikuti langkah-langkahnya cuman seperti itu ya. Dan ini gamenya. Fair Fire-nya ini ya. Saya akan coba buka agar teman-teman tahu ya. Saya akan coba buka ya. Nah setelah dibuka akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah. Nah.